yo guys balik lagi bersama gue disini ranger 322 dan hari ini teman-teman gua bakal nge-review map Genshin Impact lagi teman-teman ya dan ini adalah map terakhir yang bertema Genshin Impact yaitu adalah monstack teman-teman ya kalian tahu lah monstack tempat pertama kita bersinggah teman-teman ya dari game Genshin Impactnya Oke dan seperti kalian lihat di sini teman-teman ini adalah jembatannya tapi di sini enggak lengkap jembatannya cuman sampai sini aja Cuy Biasanya jembatan yang kita biasa nembakin ayam-ayamannya timi ya bukan ayam sih burung-burung ya oke teman-teman jadi seperti biasa di sini ada kredit ya nih kredit dari SBS kuat seperti biasa sama kayak di leeway kemarin ya ini adalah builder-builder sepertinya ya ini adalah orang-orang yang membuat dari map ini coy Oke jadi tanpa basa-basi langsung aja kita lihat kayak sahabat siapa monster temen-temen ya dan ya ini harusnya semuanya masih sama ya pinggir-pinggir yang gari menarik sih kalau di monster pinggir-pinggir ya kita langsung aja masuk ke dalam kerajaan aja ya mantap banget dah Oke jadi disini adalah apa namanya warung-warungannya ya Waduh mirip banget ini tempatnya Flora biasa kita mau beli bunga di sini guys ya terus di sini ada si Wagner lagi ya seperti biasa tukang penempa kita deh tapi nggak ada orang ya jadi ya udahlah terus ini ada banyak banget warung-warung bukan warung-warung sih sebenarnya kedai-kedai teman-teman ya kayak tempat orang jualan lainnya ya terus kalau kalian ke atas ini nah ini adalah tempatnya Catherine teman-teman ini tempatnya Catherine lalu disini kita bisa beli ini di sini nih Nah ya di sini tuh kita sebenarnya bisa beli ini guys ya apa namanya kayak souvenir gitu Coy dan karena sini gua tuh nggak pernah masuk ke dalam tempat ini teman-teman ya jadi gue penasaran gitu tempatnya ini tuh kayak apa sih dalamnya kalau di Genshin Impact sendiri kan kita nggak bisa lihat teman-teman nggak bisa lihat masuk ke dalam gitu dan ternyata tempat itu kayak begini coy anjir kecil juga ya punya ada pintu keluar ya gua ada pintu samping coy gua nggak tahu ada detail ini apa enggak gua nggak pernah kesini Coy kalau apa namanya kalau main Genshin Impact nggak pernah pinggir-pinggir sini ya belum pernah sih lebih tepat ya terus ini apa ini ini kayak bunga ya gua curiga ini tuh bunga yang buat upgrade Mona sama Barbara C kalian tahu nggak bunga apa itu namanya gua lupa ya tapi kayaknya curiga tuh bunga itu soalnya bunga yang buat upgrade Barbarama Mona itu biasanya ada di atas-atas rumah teman-temannya aja di atap-atap coy terusin ada pintu belakang uh luas juga pintu belakang oke 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 ini pintu belakang arah kemana dah Oh nggak tahu sih saya juga tidak tahu temen-temen ini pintu belakang arahnya kemana dan ini adalah kolam yang biasa paling ikonik lah ya terus ada Sarah the good Hunter anjay gua masih Apple cuy sini kita bisa beli makanan guys ya terus disini ada yang jual sembako nih disini nih dan sini kita bisa crafting crafting teman-teman ya terus ini apa ini ada koin gitu ya kalau nggak salah emang ceritanya tuh ada orang lempar koin deh tapi nggak tuh juga lah temen-temen ya terus disini itu ada kincir angin coyanya ada kincir angin dan selebihnya ada rumah-rumah gitu rumah-rumah warga dan ya ini ada temboknya juga guys terus untuk bagian samping kayaknya bener-bener mirip ya ini bagian sampingnya nih nah kayak gitu ya kayaknya sama semuanya mirip ya untuk satu pulau doang ini mapnya coy dan ini tuh ada katedralnya gitu ya ini tempat Vavio Vavonius naiknya ini tempatnya Vavonius naik ini ada jin di dalamnya tapi apa kita bisa masuk di sini temen-temen ya kayaknya tidak deh ya ini ada barrel gitu soalnya coy tapi gue penasaran sih jadi kita coba hancurin ya perwisi Oh kosong guys Oke kosong ya ternyata ya nggak ada isi aja kira ada ruangan juga ya Oke next nya disini tuh ada apalagi ini kita bisa naik ke atas dari tangga sini dari bawah ya ini bisa naik ke atas terus kalau nggak salah di sini tuh ada tempat ini ya di sebelah sini tuh ada tempat buat ngambil komisi coi komisi buat ngalahin monster ataupun ngebantuin rakyat monster gitu kan nah disini ya betul sekali disini harus ada orang ya terus sebelah sini ada apa nih ada jalan keluar temen-temennya nah ini ada pelabuhannya juga ya update-an gue atau update-an apa enggak tapi kayak nggak salah emang udah ada deh pelabuhan di sini ini tuh buat beli makan ikan kalau nggak salah di sini ya ini ini buat beli makanan ikan jadi kita bisa mancing gitu coy terus ini ya selebihnya hutan-hutannya sebelah sebelahnya sama ya taman-tamannya terus ini ada rumah-rumah lagi dan ini ada kincir angin ya apalagi ya eh bangunan di monstead ada apalagi sih sebentar ya kita coba lihat-lihat dulu coy saya juga rada-rada lupa ini ya ini ada jalan ya dari sini naik-naik ke puncak gunung Oke mantap banget ini ada ini ya patungnya sih barbatos Oke betul banget ini ini area apa yang namanya gue lupa guys ya apa ada namanya enggak sini area apa Oh nggak salah tuh kita ada teleport point di sini nih Nah ini nih kalau nggak salah teleport point kan ya di sini ya kayaknya deh seinget gue nih teleport point di sini Oh ya bener-bener nih bener-bener ini teleport point di sini guys ya jadi kita bisa teleport point disitu terus ini ada katedralnya nih Nah ini baru katedral ya ini kita bisa masuk nih ke tempatnya Barbara teman-teman ya ya coba hancurin siapa tuh ada isinya Oh Oh maaf ternyata nggak perlu dihancurin coy dia ada sistem comment blog ya coy Oke lah kalau begitu tapi kenapa tempat jin tadi nggak bisa ya gitu kan nah ini ada katedral ya guys jadi kita bisa masuk ke sini coy Oke sip Oke sip tapi bangku-bangkunya Oh ini bangku-bangkunya guys karena main krep ya ini karena main krep aja nih jadi agak nggak simetris gitu kan bangu-bangunya miring nginjir udah nggak papa lah ya kita coba bisa keluar lagi nih dari sini nih Oke sip mantap mantap terus ya ini ada taman belakangnya nah nih pulau dari belakang teman-teman ya sip banget dah tapi untuk chest teman-teman untuk kayak detail detail chest yang ada di atas-atas bangunan ini kayaknya nggak ada sih kayaknya nggak ada sih kalau ada niat dah asli gue juga lupa sih tempat chest ada dimana aja jadi iyalah nggak usah lah ya nggak usah kita cari cuy sudah pasti kayaknya tidak ada sih dan ya guys jadi kayak gitu aja untuk map monster teman-teman ya Jadi kalau kalian pengen download kalian bisa langsungnya download link di deskripsi seperti biasa ya teman-teman ya Oke sampai semuanya segini aja untuk video kali ini jangan bantu like share comment dan subscribe see you next time and bye 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 bye